Halo selamat pagi teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Riyadi 84 Semoga kabar anda hari ini senantiasa sehat selalu ya Dan pagi hari ini, ini kita akan melakukan Memandikan burung merpati setelah Malam harinya kita cabut telur Pagi ini kita akan memandikan Supaya nanti cepat giring Bagaimana prosesnya langsung saja ya Kita ikuti terus video ini sampai selesai Baik, kita untuk mandikan Kita butuh ember ya Kemudian tentu saja dengan airnya Dan kemudian kita menggunakan sampo Sampo kita masukkan Sampo kita campurkan dengan airnya Kemudian Dikatakan Nah, oke Setelah tercampur rata seperti ini Tinggal kita ambil Burung yang akan kita mandikan Ini pagi ini ada lima pasang Malam harinya kita sudah cabut telur Setelah mengeram selama satu minggu Dan kita akan Memandikan Cara mandikannya seperti apa Ya, kita Pegang seperti ini ya Kemudian kita Kita masukkan pelan-pelan dulu Nah, kita baser pelan-pelan Semuanya sampai benar-benar basah Untuk mandikan burung merpati sebaiknya dilakukan pada pagi hari Karena setelah kita mandikan nantinya akan kita jemur Sampai kering Burung akan sedikit beruntah ya Ketika dimandikan Tapi tidak masalah Kita lakukan pelan-pelan aja Hati-hati Nah, manfaat dari Mandikan ini Burung merpati ini juga Selain membuat burung kita bersih Wangi juga Karena kita gunakan sampo atau pewangi Kemudian juga menghilangkan kutu juga Ya Karena burung merpati kan Selalu banyak ditumpui kutu Nah, seperti ini Dia akan pergi sendiri Karena kena air ya Oke, setelah seperti ini Kemudian kita tinggal seperti ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Burung yang berbiasa kita mandikan juga akan Dia akan lulut Ini akan manut sama pemiliknya ya Jadi biasa dilut-lut Biasa kita pegang itu akan dia Tidak liar, tidak jarah Jadi Dia akan Lebih paham dan lebih mengenal dengan Pemiliknya Itu silahkan buktikan sendiri ya Terima kasih telah menonton! 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 Di tempat yang terkena terik matahari seperti ini, sampai kering, kira-kira sampai pukul 11 atau pukul 12, menyesuaikan dengan panas mataharinya saja. Kalau pagi ini terlalu terik sekali ya saya rasa, cuman kita juga harus melihat cuaca, untuk cuaca kondisi musim penghujan kita juga tidak boleh terlalu lama, maka akan nanti kehujanan lagi, kita juga akan berakibat pada merpatinya. Selain itu, untuk posisi menjemur juga usahakan selalu terawasi, karena dengan kita biarkan dijemur seperti ini, ada mungkin binatang-binatang seperti kucing ataupun anjing bisa menyerang, bahkan ayam itu bisa menyerang juga nanti akan nanti membuat burung merpati kita itu takut. Kalau dia takut, dia terbang, dia pergi, kita akan rugi juga ya. Setelah bulu merpati dirasa cukup kering, kira-kira pukul 11 ataupun pukul 12 ya, kita sesuaikan saja dengan cuaca panas matahari yang ada pada hari itu. Kemudian kita masukkan merpati kita ke kandang, jadi kita diamkan seperti ini, kira-kira 5 sampai 10 menit supaya terbiasa dengan kondisi suhu di dalam kandang. Setelah itu, burung merpati kita berikan minum secukupnya, jangan terlalu diporsir, karena posisi burung merpati yang sehabis dijemur pasti dehidrasi, kemudian ingin minum cukup banyak. Tapi kita pastikan minum kita secukupnya saja supaya tidak mengakibatkan kembung. Kalau sampai terjadi kembung, akan berakibat fatal, terlebih dalam kondisi cuaca musim hujan seperti sekarang ini, bisa menyebabkan penyakit untuk burung merpati kita. Setelah dirasa cukup untuk memberi minum dan juga masa pendinginan di kandang, kemudian burung merpati pejantan dan peternak kita masukkan ke Pak Gubon, kita tutup rapat keduanya sampai sore hari pada saat kita buka, yaitu saat kita memberi makan pada sore ataupun malam hari, setelah beri makan dan umbar sebentar saja supaya melakukan perkawinan. Hari Minggu, Senin, Selasa, tiga hari biasanya ya, kita cabut telur malam Minggu, kemudian hari Minggu kita mandikan, hari Senin kita mandikan, Selasa kita mandikan, kita prosesnya seperti itu, setelah kita mandikan kita jemur, kita masukkan ke Gubon, kita tutup rapat. Sore kita keluarkan, kita kasih makan, supaya juga melakukan perkawinan, hari Rabu sudah mulai kiring dan sudah bisa kita terbangkan, baik merpati balap, mempenuh merpati kolong, bisa kita terbangkan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya, supaya kalian tahu dan juga tahu lebih tentang burung merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!